Intro Sayang, aku harus ketemu klien pagi ini ya. Tapi gak akan lama kok. Mungkin cuma beberapa jam. Oh, yaudah. Tenang aja, aku di rumah. Kamu hati-hati aja di jalan. Jangan iseng-iseng ya di rumah. Aku ingetin, kalau main TikTok jangan keterusan ngelirik cewek goyang-goyang. Nanti aku marah. Eh, iya-iya. Aku bakal jadi suami yang patuh kok. Iya harus patuh dong. Jangan macem-macem. Oke, aku pergi dulu ya. Hati-hati ya, sayang. Ah, mau ngapain ya hari ini? TikTok gak bisa. Nanti kalau keasikan malah kena marah lagi. Hmm, apa ya? Ah, Ome TV. Ini seru deh. Boleh lah, iseng-iseng. Kan cuma ngobrol sama orang asing. Hi, how are you? Oh, uh, I, fine. You, how? I'm fine too. Where are you from? Uh, Indonesia. You know Indonesia? Yes, Indonesia. Beautiful country. Yes, yes. Beautiful country. You come Indonesia? Maybe someday. Yes, someday. Holiday. You holiday in Bali. Yes? Yes, Bali. I want to go there. Nice. Very nice. Bali. Bagus. Hehe. Eh, Nadia. Kamu ngapain di Ome TV? Eh, Pak Miko. Kok bisa-bisanya kita ketemu di sini? Gak nyangka ya? Iya, gak nyangka banget. Kamu main Ome TV juga, Nat? Iya nih, iseng-iseng aja. Lagi santai di rumah juga. Bapak sendiri ngapain di sini? Ah, gak ada kerjaan juga. Tadi udah kena larangan scroll TikTok sama Sylvie. Yaudah, cari hiburan di sini deh. Oh, pantesan. Biasanya kan kamu gak tahan tuh kalau liat cewek-cewek di TikTok. Nih, Nih. Ya gimana ya? Kan di TikTok emang banyak yang... Aduh, ya kamu tau lah. Iya, tau banget. Makanya, kadang aku liat kamu suka senyam-senyam sendiri kalau lagi scroll di kantor. Eh, iya. Ketahuan dong. Kamu jangan kasih tau Sylvie ya. Tenang aja, aku bisa jaga rahasia. Tapi emang aku gak semenarik itu buat kamu sampai harus cari hiburan di TikTok? Aduh, Nat. Ya kamu mah udah dari dulu menarik. Cuman kan, ya sekarang beda. Hmm, berarti dulu aku masih menarik buat kamu ya? Gak bisa dipungkiri. Kamu itu ya emang bikin cowok susah gak ngeliat. Oh gitu. Terus sekarang udah gak menarik lagi gitu? Bukan gitu, Nat. Kamu tetap, ya... Kamu makin cantik, makin elegan. Kayaknya malah makin... Eh, iya kamu tau lah. Makin apa Pak Miko? Jangan sungkan, ngomong aja. Makin... Anggun. Dan... Iya... Kamu tau lah. Jadi, kalau aku ke kantor pakai baju ketat dikit, kamu jadi gak fokus ya? Wah, ya gimana ya? Kan? Aduh, itu mah gak cuma aku doang yang perhatiin Nat. Jadi, aku harus pakai baju longgar terus gitu? Jangan gitu. Ya, biasa aja. Lagian tetap profesional dong. Oh, profesional ya. Jadi, kalau ada yang kayak gitu, harus ditahan ya Pak Miko? Eh, Nat. Kamu sengaja ngegodain aku ya? Hati-hati loh. Nanti kebawa ke kantor. Hahaha, enggak kok. Cuma iseng aja. Mumpung lagi santai. Wah, untung aja. Kalau enggak, bisa runyam ini. Tapi ya... Emang kadang kalau di kantor... Hmm... Susah nahan buat gak liat. Jadi, selama ini aku ganggu konsentrasi kamu ya? Ya, gak ganggu sih. Cuma ya... Bikin semangat. Kalau begitu, seneng dong aku. Kan niatnya bikin bos lebih semangat. Aduh, makin serba salah nih jawabnya. Kalau Sylvie tahu, ini bisa repot. Lagian, aku kan cuma ngikutin aturan aja. Kalau bikin semangat itu bonus. Ya, bener. Tapi ya, jangan berlebihan. Nanti aku malah salah fokus. Kamu juga kena imbasnya. Siap, Pak. Pokoknya aku profesional. Beneran ya. Jangan bikin aku repot juga nih. Aman, Pak. Aku mah cuma iseng. Yakin iseng aja? Ya iseng. Tapi kalau bikin kamu tersenyum, kenapa enggak? Wah, ini sih bahaya nih. Tahu gini, aku enggak buka Ome TV. Hahaha, kalau enggak buka Ome TV, enggak bakal ketemu aku dong. Bener juga, ya. Tapi ini jadi bikin aku mikir. Besok kalau kamu di kantor... Jangan mikir yang aneh-aneh. Tetap fokus kerja, Pak. Yaudah. Kalau gitu, besok jangan kaget kalau aku tambah ketat ya. Ngeliatin kerja kamu. Siap, Pak. Pokoknya aku bakal kerja seprofesional mungkin. Bagus, bagus. Kamu memang sekretaris terbaik. Iya dong. Aku enggak bakal bikin kamu kecewa. Aku hari ini masuk kantor aja deh. Sylvie, tolong urus kelasku nanti ya. Biar aman. Tumben banget. Biasanya paling semangat kalau ada kelas. Ada beberapa proyek yang harus segera aku selesaiin. Biar cepat kelar. Iya deh, suamiku. Semangat. Semoga selalu diberikan kelancaran. Hari ini, kamu harus bisa bikin dia enggak bisa nolak. Kalau Sylvie bisa, kenapa kamu enggak, Nat? Lihat aja, Miko. Kali ini kamu pasti bakal tergoda. Pagi, Pak Miko. Ada beberapa berkas yang perlu Anda tanda tangani hari ini. Oh, iya. Pagi, Nat. Kamu, eh, terlihat rapi hari ini. Terima kasih, Pak. Saya selalu berusaha tampil maksimal, terutama buat Anda. Bagus, Nadia. Kamu memang karyawan yang berdedikasi. Untuk Anda, saya selalu berusaha, Pak. Lihat aja, makin lama kamu enggak akan tahan. Ini, Pak, kopi hitam favorit Anda, saya buat spesial. Wah, terima kasih, Nat. Kamu ingat saja, ya. Tentu, Pak. Gimana bisa lupakan kita dulu sering ngopi bareng? Pak, kapan kita bisa ngopi bareng lagi kayak dulu? Hmm, mungkin kapan-kapan. Sekarang kan aku udah, ya, kamu tahu sendiri. Iya, saya tahu. Cuma kadang kangen aja ngobrol lama sama Pak Miko. Miko, aku masih di sini buat kamu. Mimpi itu terasa nyata. Miko, kenapa kamu harus bikin semuanya jadi sulit? Ini buat kamu, Miko. Aku bakal bikin kamu enggak bisa berpaling. Pak Miko, ada yang bisa saya bantu lagi hari ini? Enggak, Nat. Kamu udah bantu cukup banyak. Terima kasih. Apapun buat Anda, Pak. Kamu baik banget akhir-akhir ini, ya. Cuma pengen bikin hari-hari Pak Miko lebih mudah aja. Ah, baiklah. Terima kasih, Nat. Miko, kamu harus tahu perasaanku enggak pernah berubah. Aku rela jadi yang kedua, yang penting bisa dekat sama kamu. Akan aku buktikan kalau aku yang paling mengerti kamu. Pak, jangan lupa makan siang, ya. Biar enggak sakit. Wah, perhatian banget. Makasih, ya, Nat. Selalu buat Anda, Pak. Kamu terlalu baik, Nadia. Enggak ada yang terlalu baik buat orang yang spesial. Aku akan bikin kamu sadar, Miko. Bahwa akulah yang terbaik buat kamu. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.